Halo Halo guys kembali jadi di video kali ini kita bakal pasang lampu alis di Honda bit yang masih bohlam guys bukan yang LED ya ini yang tahun berapa ini tahun 2017 guys kalau nggak salah motornya jadi nanti kita bakal pasang lampu alis yang merek swb nanti di sebelah sini nanti kita akan coak ya karena untuk pemasangan lampu alis merek swb itu memang kalau di bit harus dicuak guys dan ini dia lampunya ya merek swb Oke jadi pokoknya seperti apa pemasangannya langsung aja kita bongkar dulu sih motornya guys Oke jadi langkah pertama kita buka dulu simika reflektor di bagian sennya ini dan ini enggak ada lemnya guys jadi tinggal dicongkel aja perlahan jadi enggak perlu dipanaskan gitu ya karena enggak ada lemnya jadi cukup aja kita congkel seperti ini menggunakan pinset ya teman-teman bisa menggunakan apa aja ya untuk alat congkelnya dan ini udah terlepas kemudian langsung aja kita coak guys bagian reflektornya dan yang dicua ini bagian atas ya kita kasih jalan lampu alisnya jadi kita coak lebar lebarnya itu ya selebar lampu alis yang merek swb itu guys dan ini saya menggunakan gerindam ini untuk alatnya teman-teman ya bisa menggunakan gerindam biasa juga ya kalau enggak ada gerindam ini oke dan ini hasil setelah dicua guys langsung aja kita repain karena ada bagian-bagian yang baret dan ini mintanya customernya disemuk ya bagian reflekturnya jadi saya gunakan warna hitam doff untuk catnya dan ini saya menggunakan dari merek samurai guys untuk catnya kita repain semuanya karena catnya masih belum kering sambil nunggu cat kering kita kerjakan yang lain dulu guys ini bagian Mika reflekturnya kita lubangin dulu bagian bawahnya ya ini untuk jalan kabelnya guys saya bisa menggunakan solder portable untuk melubanginya tapi teman-teman juga bisa menggunakan besi panas ya atau paku yang dipanaskan terus dilubangi seperti ini guys jangan pakai bor ya kalau pakai bor itu gampang pecah guys bagian reflekturnya jadi pakai besi panas aja yang untuk melubangi dan ini bagian modul lampu alisnya kita satukan aja akan ada sepasang guys kita lem aja seperti ini terus ini diusahakan untuk tahan air ya karena ini modulnya ditaruh di luar guys bukan di dalam headlamp jadi kita harus di lem ini saya menggunakan lem seller atau lem silikon ya ini biar airnya tidak masuk guys pokoknya ya teman-teman usahakan gimana agar modulnya ini bisa tahan air gitu ya terus untuk penempatannya saya taruh di sini saya ikat pakai kabel tis saya ikatkan di bagian perkabelan motornya itu ya jadi saya tempatkan di bagian situ guys untuk modulnya sekarang kita lanjut ke bagian penyambungan kabel-kabelnya jadi di sini kabel modulnya ada tiga kabel ya ada warna merah hitam sama kuning untuk merah itu plus kemudian hitam adalah minus dan kuningnya itu untuk plus lampu sen guys untuk masing-masing modulnya jadi untuk cara penyambungan yang ini kita paralelkan saja hitam ketemu hitam merah ketemu merah ya jadi minus ketemu minus plus ketemu plus guys untuk bagian kuningnya jangan diparalel nanti kita untuk ke bagian sen kanan dan kirinya jadi kabel warna hitam sama merah kita paralelkan seperti ini terus untuk penyambungan ke motornya ini kita masukkan aja ke dalam soketnya guys caranya kita lepaskan dulu ini kabel dari soketnya dengan cara dicongkel pakai pincet seperti ini guys atau teman-teman bisa menggunakan apa aja yang terjemlah gitu ya kita lepaskan seperti ini terus ini kabel warna hijau garis hitam ini adalah ground atau minus dari kabel motornya kita sambungkan ke kabel warna hitam yang menuju ke bagian modul lampu alisnya guys yang sudah kita paralel tadi caranya kita cukup lilitkan aja seperti ini kemudian soketnya kita bisa masukkan lagi ke dalam ini guys ke dalam rumah soketnya gitu ya Nah jadi untuk cara penyambungannya seperti itu kita bisa tekan lagi menggunakan binset biar bisa lebih masuk gitu ya jadi cara penyambungannya seperti itu guys sekarang kita lanjut ini kabel warna hitam garis merah apa coklat gitu saya juga agak lupa di kabel motornya kita sambungkan ke kabel warna merah yang menuju modul lampu alisnya guys yang sudah kita paralelkan juga tadi gitu ya jadi caranya juga sama seperti yang sebelumnya kita lilitkan kemudian kita masukkan ke dalam soketnya guys setelah itu tinggal dua kabel warna kuning ya untuk kabel kuning yang satunya kita sambungkan ke kabel warna biru muda yang ada di kabel motornya terus kemudian ya kita masukkan lagi ke dalam soketnya guys terus untuk kabel kuning yang satunya lagi ini kita sambungkan ke kabel kabel warna oranye guys yang ada di kabel motornya ya ini untuk plus sen mana ini sen kiri guys untuk bagian oranye jadi nanti untuk kanan kirinya tinggal sesuaikan aja di penyambungan soket di yang menunjukkan lampu alisnya aja ya Oke penyambungan sudah kita lanjut lagi ke bagian reflektor yang sudah kita repen tadi guys ini sudah kering dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya untuk cara pemasangan lampu alisnya ini kita lepaskan dulu lampu alisnya di dalam selangnya ini untuk memasukkan si kabelnya guys karena pakai selang itu enggak masuk nantinya ya Nah jadi kita masukkan dulu bagian lampunya ini ke bagian lubang yang sudah kita lubangnya tadi yang menggunakan solder panas tadi guys Nah seperti ini terus sini bisa kita masukkan lagi ke dalam selangnya ya ini dalam memasukkan ke dalam selangnya teman-teman harus hati-hati ya karena kalau sampai keteku itu bagian PCB nya itu bisa patah gitu ya bisa putus jalur PCB nya jadi harus pelan-pelan untuk memasukkan ke dalam selangnya guys kita dorong perlahan seperti itu ya Oke setelah semuanya masuk kita lanjut ke pemasangan lampu alisnya Oh ya ini saya lupa guys bagian bawahnya ternyata juga harus dicua juga ya ini saya tandai dulu seperti ini dan ini singkat aja tak perlu di video kan juga guys pokoknya ini udah dipotong udah dicua juga bagian bawahnya lanjut kita ke pemasangan lampu alisnya ya untuk cara memasang lampu alisnya seperti ini kita masukkan ke bagian yang dicua tadi kita dorong seperti ini guys sampai mentok ke atasnya nah jadi kurang lebih pemasangannya seperti itu untuk bagian bawahnya ini kita masukkan ke dalam ikannya dulu bagian ujung bawahnya kita dorong seperti ini lalu bisa kita tutup guys dan ini untuk menutupnya kita harus rapat lagi ya semua kunci-kuncinya penganjingnya itu pastikan masuk semua biar nanti enggak gampang kemasukan air dan ini hasilnya guys setelah terpasang dua-duanya sudah terpasang dan ini posisi agak bengkok sedikit ya tapi kata customer nya ya lebih bagus seperti itu guys jadi sebenarnya di mau diluruskan lagi sedikit itu masih bisa dibikin melengkung gitu ya bukan menekuk seperti itu posisinya Oh ya ini bagian belakangnya kan bolong guys ini kita harus di lem ya ini saya menggunakan lem silikon lagi untuk menutup bagian belakang yang bolong ini guys jadi ini pastikan semuanya tertutup gitu ya jangan sampai ada celah lubang guys biar tidak kemasukan air jadi harus semuanya harus benar-benar tertutup lagi ya oke ini sudah selesai bisa kita pasang lagi ke bagian ininya guys ke bagian bakoknya ya dan untuk pemasangan soketnya nanti bisa disesuaikan untuk kanan dan kirinya bisa dites dulu gitu guys jadi kalau sen kanan dan kirinya kebalik bisa dibalik di bagian penyambungan soket antara modul sama lampu padisnya ya oke semuanya sudah selesai dan ini hasilnya guys oke jadi kurang lebih seperti ini guys hasil pemasangannya jadi untuk lampu alisnya warna merah dan ini di bawah ada penambahan bukan penambahan guys penggantian lampu ya jadi itu lampu kota bawaannya diganti ke warna merah ke dip seperti itu jadi itu bukan tambahan itu lampu kota bawaannya guys yang diganti aja dan untuk lampu alisnya ya seperti ini kurang lebih pemasangannya warna merah dan ini enggak bintik guys dan masih cukup terang ya walaupun dibikin ini dikasih skotlet kita mentransparan bagian bagian mikanya jadi masih cukup terang karena memang untuk kualitas lampu alis merek S5 itu memang lumayan bagus guys walaupun enggak sebagus seperti merek Ice ya nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil pemasangannya dan ini ngomong-ngomong yang punya motor itu guys yang di belakang itu yang pakai peci itu ya anak pondoan kayaknya guys oke jadi pokoknya hasilnya kurang lebih seperti itu untuk pemasangan lampu alis di Honda Beat kita ketemu lagi di video selanjutnya guys selamat menikmati